Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya adalah cara membuat analisis ulangan secara live menggunakan aplikasi google form dan google sheet jika sudah selesai maka setelah kita bisa membuat link customnya selesai membuat mengarahkan google mengolah data dari hasil ulangan pada google form melalui blue-blue sampai dengan analisis ulangan anda sudah selesai siap printout lalu bagaimana menggandakan printoutnya untuk ulangan-ulangan berikutnya ini penting sekali untuk diketahui bersama agar kita tidak bisa tidak mengulang-ulang pekerjaan kita lagi dari hasil ulangan yang sudah ada ini maka kita gandakan saja klik kanan kita gandakan make copy begini ya make copy ini untuk kelas 12 MIPA 1 misalnya kita gandakan untuk kelas 12 12 MIPA 2 atau kita gandakan untuk kelas yang lainnya maka kita tinggal menggandakan nah ini ini kita rename saja rename oh maaf ini gandakan lagi ya tadi ter apa namanya terpotong ya ini begitu juga dengan ini kita rename kita rename disini ini untuk kelas berapa rename ya ini adalah analisis untuk kelas MIPA 1 oke kemudian kita ini untuk analisis kelas MIPA 2 tinggal MIPA 2 tinggal MIPA 2 kemudian ini juga untuk yang MIPA 2 oke ini ya yang SIPA 2 oke disamakan 2 nah caranya adalah ini analisisnya ini kita kosongkan dulu nah ini ini kita buka kemudian setelah itu kita kosongkan dulu biar kita bisa memulainya bersama-sama ya nah ini disini kan ada student submission ada ini kan data dari 12 MIPA 1 nah data ini kita kita hilangkan disini klik kanan di klik saja kemudian ini unlink form oke kemudian kita hapus sudah ini del oke begitu juga dengan gridnya ini gridnya kita hapus ini ya kita del ya sehingga kita pelihara hanya ini menunggu ya menunggu koneksinya ini karena jaringan internet juga berpengaruh ya ini student submissionnya ini kita del gridnya juga kita del ini semuanya kita del sehingga tinggal identitas data analisis hasil analisisnya ini tinggal ini saja kemudian begitu juga dengan ini ini sudah kita rename ini juga kita buka ya kita buka kemudian setelah itu kita arahkan untuk saya ambil jalur yang agak cepat sedikit ya nah ini disini kita arahkan ke tempat yang tadi ini saya hapus dulu ya ini saya hapus lagi ini klik kanan ini del ini juga ini tadi unlink dulu ya unlink oke kalau unlinknya berhasil berarti kita sudah del ya nih del oke ini ini kita hapus juga ya nah tinggal ini saja lalu ini kita buka nah responnya ini ya kita arahkan ke tadi apa uh big untuk ipadua nah ini select respon destination nah ini kemudian select nah disini ada yang ini nah ini dan seterusnya jika kita ingin membuat yang lainnya nah ini misalnya mipadiga kita tinggal dinim mipadiga saja oke mipadiga oke mipadiga oke kita ganti kode-kodenya kemudian ini nah ini kita gandakan namanya miccopy jadikan untuk kelas 12 mipadiga oke create copy analysis ini masih sedang membuat bentuk nah ini wuh ini banyak ini nah ini rename oke ini ini 4 3 oke 3 oke lanjut nah ini ini saya habis dulu ya oke 4 3 dan seterusnya kalau kita punya ini rename lagi terserah bagaimana caranya nah miccopy lagi nah miccopy miccopy kita sudah memiliki banyak ini 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 untuk ini lagi untuk ipad misalnya tampak ya ini juga tinggal ini menjadi tampak selanjutnya selanjutnya maaf salah ini ini sudah ipadua sudah tinggal send ini dikirim dikirim tautannya ini ke anak-anak melalui telegram oke copy sudah selesai maka analisis kita dengan ulangan harian berlandaskan google form sudah bisa jadi ulangan selesai nilai selesai analisis selesai oke jangan lupa disini nanti diubah namanya yang menjadi student submission sebelum berubah di jalankan kalau kita memiliki 4 kelas ya sudah selesai kalau memiliki 8 kelas tinggal copy kita kandakan saja kita tinggal ini kandakan copy saja dan seterusnya lalu diarahkan ke mana ini nah ini formnya diarahkan ke nama yang sama oke demikian terima kasih dan bermanfaat oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi bonorokan